Cowok ini menemukan ikan misterius yang muncul dari dalam tanah Jadi awalnya cowok ini sedang mencari ikan di sebuah kali gitu Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari tanah dan akhirnya dilihat oleh si pria ini Dia melihat-lihat gundukan tanah tersebut dan ingin menangkap sesuatu yang ada di dalamnya Tiba-tiba muncul kepala ikan yang membuat cowok ini kaget sampai terpental guys Cowok ini memberanikan diri untuk menangkap ikan itu dan memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut Kemudian muncul ekor ikan misterius di samping cowok ini guys Cowok ini akhirnya mulai menggali lagi dan menangkapi ikan yang ada di dalam tanah tersebut Sungguh rejeki nomplok cowok ini berhasil mendapatkan ikan yang begitu banyak Wah seneng banget ya guys BTW kalau kalian suka ikan bakar atau ikan goreng guys komen di bawah Saat mau ke pasar wanita ini ditahan hantu sampai akhirnya Jadi awalnya ada seorang ibu-ibu ingin pergi ke pasar karena ingin beli sayur-sayuran Kemudian datanglah temannya dan ingin ikut ke pasar juga Mereka akhirnya berangkat bersama dan tiba-tiba muncul hantu di tengah jalan guys Padahal jalan itu adalah jalan yang mau mereka lewati Pas sampai di jalan tersebut Cewek baju kuning ini merasakan merinding di seluruh tubuhnya Saat mau melanjutkan perjalanan Tiba-tiba cewek baju kuning ini ditahan hantu sampai-sampai dia tidak bisa bergerak guys Tapi si ibu ini tidak percaya sampai akhirnya datanglah ibu ustazah dan membuka mata batin mereka semua Ibu ini akhirnya bisa melihat hantu yang menahan tubuh cewek ini Setelah dibebaskan dari hantu Ibu dan cewek ini dibuatkan lingkaran dan jangan sampai keluar karena berbahaya Sedangkan ibu ustazah dengan beraninya melawan hantu itu sampai akhirnya dia pun bisa menang guys Wah hebat banget ya guys ibu ustazah Pria ini melihat sebuah motor yang ada di tengah hutan Dia pun curiga karena tidak melihat ada orang sama sekali Dan ketika pria ini mendekati motor tersebut Dia melihat ada seorang cowok yang pingsan dan tergeletak di semak-semak Pria itu berusaha membangunkannya tapi tiba-tiba guys Ada si ekor ular raksasa yang mendekatinya Dia pun kaget dan berlari dengan sangat cepat Tapi dia masih terus dikejar oleh ular raksasa itu Dia berlari sudah sangat jauh tapi si ular masih terus mengejarnya Ular itu seperti tidak ingin pria ini lolos begitu saja Dan karena kecapean pria ini akhirnya bersembunyi di balik batu kayak gini Tanpa dia sadari ternyata dia ketahuan dan ular raksasa itu tepat di depannya Waduh serem banget ya guys menurut kalian pria itu bisa selamat apa tidak guys Coba komen Ibu ini pengen anaknya itu menjadi anak terhebat guys Tidak peduli anaknya kecapean pokoknya dia pengen anaknya itu selalu menjadi nomor satu Saat lagi asik-asiknya tidur anak ini dibangunin untuk segera belajar Bahkan ketika sarapan aja dia harus tetap belajar guys Karena kurang tidur dan belajar terus anak ini jadi sering tertidur di kelasnya Si guru pun melaporkan kejadian itu kepada ibunya Alhasil anak itu jadi dimarahin dong Si ibu juga jadi semakin kejam terhadap anaknya karena dia mengira anaknya itu malas belajar di kelas Padahal anak itu kecapean banget karena terus belajar dan kurang tidur Tapi si ibu semakin parah dengan berhenti bekerja dan hanya ingin mengawasi anaknya saja setiap hari Anak ini jadi semakin sedih dengan tingkah laku ibunya yang seperti itu Aduh kasian banget ya guys BTB kalau kalian sering juara berapa di kelas guys Coba komen